Oke semuanya, berjumpa kembali bersama saya di channel youtube Alvan AM Di video kali ini saya akan berbagi tutorial mengenai cara hapus akun instagram permanen update terbaru sekarang ini Nah buat kalian yang ingin tahu caranya maka bisa simak dan ikuti langkah-langkah mudah yang akan saya bagikan disini ya Pertama-tama kita buka instagram ya Pastikan untuk aplikasinya juga sudah di update ke versi terbaru ya Kalian cek saja updateannya di playstore ataupun di appstore ya Nah setelah kita membuka instagram kita masuk ke profil ya Nah ini dia untuk profil dari akun instagram saya Ini merupakan akun baru ya, saya akan coba hapus secara permanen Disini kita tekan garis 3 di pojok kanan atas Kemudian kita masuk ke pusat akun ya, klik bagian sini Nah setelah kita masuk di pusat akun, disini kita bisa klik yang menu detail pribadi yang ini ya Nah disini kita dapat melihat ada info kontak tanggal lahir, kepemilikan dan kontrol akun Kita klik kepemilikan dan kontrol akun Kemudian disini kita pilih yang penonaktifan atau penghapusan kita klik Kemudian kita klik nama akun instagram yang ingin dihapus Nah disini muncul 2 opsi ya, menonaktifkan akun bersifat sementara yang atas Nah yang bawah itu menghapus akun anda bersifat permanen Nah kita pilih yang bawah nih Kemudian kita lanjut Nah disini menghapus akun instagram anda ya Nah disini ada beberapa alasan ya Kalian bisa lanjut saja langsung Nah kalau misalnya disuruh ngisi ya, harus isi ya Kalian isi saja salah satunya misalnya hal lain Kita klik lanjut Nah selanjutnya disini kita bisa masukkan untuk kata sandi dari akun instagram kita ya Pastikan kalian masukkan dengan benar Dan jika sudah dimasukkan untuk kata sandinya kita klik lanjut Nah seperti ini Mengonfirmasi penghapusan akun secara permanen ya Jika anda melanjutkan penghapusan akun, profil dan detail akun anda akan dihapus pada 7 Agustus ya Anda tidak akan terlihat di instagram mulai dari sekarang dan seterusnya Anda dapat membatalkan proses penghapusan permanen kapan saja sebelum proses dimulai Melalui pusat akun atau dengan login ke akun instagram anda Jadi dengan ini ya, dari keterangan ini bisa kita simpulkan bahwa Untuk akunnya, kalau ingin dihapus permanen ini harus melalui tahapan yaitu penjadwalan ya Nanti bakal dihapus secara permanen di 7 Agustus ya Jadi misalnya kita sekarang ini menghapus ya Itu dia dalam proses penjadwalan akun untuk dihapus secara permanen Nah jadi nantinya sebelum 7 Agustus ini Kita bisa mengembalikan ya atau membatalkan penghapusan secara permanen seperti itu ya Nah kalau kalian ingin melanjutkan tinggal kita klik hapus akun Nantinya untuk mengembalikannya atau memulihkan akunnya itu membatalkan ya Secara permanen kalian bisa login saja dengan akun tersebut ya Dengan mengisikan username dan juga kata sandinya Nah kalau sudah seperti ini dia keluar dari akun tadi dan beralih ke akun lain ya Nah ini tandanya untuk akun Instagram kalian yang tadi itu sudah dalam proses penjadwalan untuk dihapus secara permanen ya Nah jadi itulah tutorial mengenai cara hapus akun Instagram permanen update terbaru sekarang ini Mudah-mudahan dari informasi yang kami bagikan ini dapat berguna buat teman-teman semuanya Dan selamat mencoba tutorialnya Terima kasih telah menonton